Ratu berpikir bahwa ia sedang dirampok, untuk itu ia mengeluarkan semua uangnya. Raja tentu dibuat kebingungan dengan tingkah Ratu ini. Tiba-tiba Kim Byung-in muncul menyerang Raja, hingga membuat penutup wajahnya terjatuh. Raja pun dibuat tersudut dengan situasi ini. Terpaksa ia bertarung dengan Byung-in sambil menutupi wajahnya. Meskipun begitu, ini posisi yang tidak menguntungkan dirinya. Hingga akhirnya Raja memilih kabur dari sana. Byung-in tidak berhasil melihat wajah Raja, namun ia menemukan kain penutup wajah Raja yang terjatuh. Setelah itu, Byung-in memerintahkan anak buahnya untuk menggeledah tempat hiburan malam untuk menemukan orang yang mencurigakan. Byung-in kaget, orang yang ia tolong ternyata adalah Soe-yong. Dua teman Raja sengaja bersantiwara membuat keributan, yang tujuannya agar anak buah Byung-in tidak menggeledah tempat mereka sebab di situ ada Raja. Kemunculan Byung-in menyelamatkan Ratu membuat Raja berpikir keras. Apakah mereka bekerja sama dengan rencana ini? Byung-in sempat dihadang oleh penjaga istana. Namun karena ia merupakan orang penting, ia tidak menemui kendala yang berarti. Hingga akhirnya Ratu diserahkan kepada Hon-yon. Byung-in tiba-tiba mengingat masa lalunya dengan Ratu. Malam itu, malam saat Ratu sebelum terjatuh ke danau, ia kabur dari istana. Ia bersembunyi di suatu tempat sambil menangis, dan Byung-in yang datang menghampirinya. Di situ, Byung-in mengatakan, jika selama ini ia diam-diam menyukai dan menyayangi Ratu. Untuk itu, ia tidak akan pernah melupakannya dan akan selalu bersamanya. Keesokan paginya, Ratu terbangun dan mengeluh karena semua badannya terasa sakit. Namun ia menolak jika harus berhubungan dengan tabib istana. Ratu diberitahu Hon-yon, jika tadi malam, sepupunya yang membawanya kembali. Ratu merasakan kepalanya sakit. Ia kemudian terfikir untuk memakan ramyon. Kasim datang menyampaikan perintah Ratu yang ingin memakan mie yang dicampur dengan daging. Koki Kerajaan dengan penuh rasa percaya diri memasak keinginan Ratu. Namun ternyata Ratu selalu protes. Koki Kerajaan sudah sangat kesal. Dia memasak berbagai macam mie, namun tidak ada yang sesuai selera Ratu. Hingga akhirnya Ratu memutuskan akan memasaknya sendiri. Koki Kerajaan bergumam dalam hati. Jika Ratu, pastinya memasak sembarangan dan tidak mungkin rasanya enak. Namun ternyata dugaannya itu salah. Setelah mencicipinya sendiri, ia pun merasa kehiranan dengan rasa yang sangat luar biasa. Bahkan di tempat berbeda, Hongyon ketagihan dengan masakan Ratu. Selepas Ratu selesai makan, Raja datang berkunjung. Raja beberapa kali menyindir dengan kejadian tadi malam. Ratu benar-benar dibuat bingung dengan ucapan Raja. Setelah itu Raja keluar untuk menemui ajudannya dan merencanakan sesuatu. Ajudannya itu ternyata mencium bau yang sangat sedap dari baju sang Raja. Pada kesempatan yang lain, Byung In datang mengunjungi Ratu. Tentu dalam hati, Ratu bergumam. Jika ternyata ini adalah sepupunya. Byung In beralasan kedatangannya karena merasa rindu. Setelah itu ia bertanya apakah Ratu mengingat kejadian tadi malam. Ditanya seperti itu, Ratu diam saja. Sebab ia tidak merasa ingat apapun selain bersenang-senang sampai mabuk. Byung In mengingatkan Ratu jika tadi malam ada yang berusaha membunuhnya. Maka dari itu Byung In berpesan agar Ratu tidak mempercayai siapapun di istana ini. Di sisi lain, Dayang Choi sedang diutus untuk mencari kain terbaik. Namun sang penjual salah paham dan memberikannya sebuah teleskop. Ratu berkunjung kembali ke dapur. Ia berpikir memasak makanan untuk Ibu Suri Agung untuk memenangkan hatinya. Namun Koki Kerajaan mengatakan jika di area dapur kerajaan, dia adalah bosnya. Ratu merasa tidak terima. Ia pun menawarkan kompetisi memasak. Siapa nanti yang menang akan menjadi bos di dapur. Dan akhirnya kompetisi memasak dimenangkan oleh Ratu. Koki Kerajaan masih tidak terima. Jika bukan kecepatan saja yang dinilai, melainkan rasanya. Seorang Kasim diminta menjejipi makanan tersebut. Namun itu tidak mengubah hasilnya. Rasa makanan Ratu sangat enak. Melihat itu, Koki Kerajaan hanya bisa kesal dan merasa malu. Raja kembali berkunjung ke ruangan Ratu. Yang ia lakukan adalah menguji Ratu apakah ia mengingat kejadian malam itu. Namun Ratu justru menyuruh Raja pergi karena ia sedang tidak ingin diganggu. Raja tidak mau kalah. Ia mengatakan jika akan tidur di sini malam ini. Mendengar itu tentu saja Ratu kesal. Akan tetapi ia tidak punya pilihan lain. Awalnya Raja berpikir mungkin saja Ratu akan berbicara kebenarannya saat tidur. Namun pada kenyataannya, ternyata mereka berdua tertidur pulas. Raja kembali bermimpi buruk. Begitu terbangun, ia melihat Wajin lalu memeluknya padahal itu adalah Ratu. Akibat kejadian ini, Ratu membuat perjanjian jika Raja tidak boleh menyentuhnya. Setelah itu, mereka mulai untuk tidur kembali. Hanya saja sang Ratu merasa kedinginan. Untuk itu ia merebut selimutnya. Meskipun melakukan sarapan bersama-sama, baik Raja dan Ratu bergumam dalam hati jika mulai sekarang mereka harus berhati-hati. Di kesempatan yang lain, Ratu mengajak Wajin untuk bertemu. Ia menjelaskan bahwa dia dan Raja tidak terjadi apapun meskipun tidur di ruangan yang sama. Mendengar cerita macam itu, Wajin mengatakan jika ia tidak percaya kepadanya. Wajin berkata jika Ratu telah berubah semakin buruk. Hanya baik di depan dan di belakang ia menjebak seperti peristiwa di danau. Menurut Wajin, ternyata Ratu sengaja menjeburkan diri ke danau agar dirinya yang dituduh. Di dapur, Ratu melihat jika makanan yang disajikan kepada Ibu Suri Agung selalu dikembalikan. Ajudan Raja berhasil mendapatkan barang yang dipesan oleh Raja. Barang tersebut terlihat seperti racun atau obat. Di sisi lain, Menteri Kim sedang berbincang dengan temannya yang membahas mengenai kegaduhan di istana. Ajudan Byung In mengatakan jika temannya mengaku bernama Li Sangman. Mendengar itu, Byung In kemudian mengeluarkan penutup wajah yang ia temukan. Namun, ajudannya itu tidak mengetahui milik siapa itu. Diam-diam, Byung In mengutus ajudannya untuk melindungi Ratu. Di sisi lain, Raja mendapatkan barang yang ia pesan. Kita belum diberitahu untuk apa barang itu digunakan. Sementara itu, Ratu sedang berada di dapur dan menyuruh para koki kerajaan membuat perapian. Setelah itu, Ratu memulai aksinya lagi di dapur kerajaan. Ia bertekad membuat makanan yang sangat enak untuk Ibu Suri Agung. Di sisi lain, Raja tidak menyerah. Ia mencoba mengunjungi Ratu lagi, namun ternyata Ratu tidak ada di tempat. Dayang Choi mengatakan kepada Raja bahwa Ratu sedang berada di dapur kerajaan. Setelah menunggu semalaman di perapian, makanan Ratu akhirnya jadi. Ibu Suri Agung sebenarnya sedang tidak nafsu makan. Namun karena Kasim memberitahu jika Ratu yang memasaknya, Ibu Suri Agung kemudian mencicipinya. Tanpa diduga, Ibu Suri Agung memuji masakan Ratu. Terlebih, Ratu mengatakan jika masakannya bisa membuat Ibu Suri Agung awet muda. Setelah itu, Ibu Suri Agung mengatakan karena Ratu sudah membuatnya senang, maka ia akan memerintahkan untuk mengisi air danau kembali. Mendengar itu, Ratu pun tersenyum bahagia. Dalam prakteknya, pengisian air danau dilakukan dengan cara tradisional dan memakan waktu lama. Diam-diam, Byung In mencari tahu siapa pemilik kain yang ia temukan. Ibu Suri Agung semakin bangga dengan Ratu. Menurutnya, Ratu yang ini memiliki kepribadian yang unik. Sementara itu, di sisi lain, pelayan huajin merasa tidak terima. Majikannya terus difitnah. Pertengkarannya dengan pelayan yang lain pun dilihat oleh Kasim. Raja memegang sebuah pisau. Ia kemudian mengajarkan sebuah kepercayaan kepada Kasim. Raja ternyata sedang kesal. Karena ia mengira orang terdekatnya mengkhianatinya. Pada kesempatan yang lain, Raja tidak menyerah dan mengunjungi Ratu lagi. Kali ini alasannya ingin mengajak Ratu minum teh bersama. Mencium aroma teh yang dibawa oleh Raja mengingatkan Ratu tentang apa yang terjadi malam itu. Dari situ, Ratu menyadari bahwa orang yang ingin membunuhnya malam itu adalah Raja. Gimana? Menarik banget kan ceritanya? Jangan lupa tonton kelanjutannya hanya di Mail Channel ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.